Banyak sih menarik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato tadi. Yang saya soroti mungkin, yang saya cermati mungkin, apa namanya, selain perkembangan dalam kemajuan dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintah, tetapi inisiatif untuk melakukan reformasi dalam banyak sekali sektor di undang-undang kita. Mulai dari yang sifatnya suprastruktur politik, suprastruktur ekonomi, dan juga yang mungkin akan memperbaiki iklim usaha dan efisiensi kita. Tapi misalnya contohnya adalah upaya untuk melakukan reformasi dalam undang-undang terkait dengan bidang kesehatan misalnya. Salah satu masalah di Indonesia dalam bidang kesehatan adalah yang dirasakan oleh banyak masyarakat adalah tingginya biaya kesehatan. Dan ini sebetulnya juga banyak menciptakan apa yang disebut dalam terminologi keuangan negara, dead weight loss. Tidak dinikmati oleh konsumen, tapi tidak juga dinikmati oleh produsen. Siapa yang menikmati nggak tahu, itulah yang namanya dead weight loss. Nah, dead weight loss ini tuh muncul karena governance, atau suprastruktur dari sektor kesehatan itu banyak yang dompaknya tindih dan menyebabkan terjadinya inefisiensi. Misalnya contohnya, divisit di dalam BPJS, yang keliunan itu, itu kan sebetulnya adalah refleksi bahwa penggunaan healthcare ini, fasilitas healthcare ini mungkin overuse. Tapi kenapa itu overuse? Mungkin itu terkait mulai banyak tuh. Mulai dari governance di sektor kesehatan, governance di rumah sakit, lalu kemudian pricing dari sektor kesehatan, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Ini memang tidak bisa tidak harus dibenahi lewat satu undang-undang yang sinkron antara sektor kesehatan, dan juga pengaturan pada regulasi rumah sakit, dan lain sebagainya, tata niaga obat, dan lain seterusnya. Tanpa dibenahi, maka mungkin ini akan terus berlanjut. Dead weight loss ini mungkin akan triliunan kalau dikali sampai dengan 10 tahun. Saya kira ini akan menyebabkan kita repot sendiri ya.